langsung aja kita campurkan pake nasi panas nih guys uh lala makannya jadi makin lahap deh oke bel iya kak makan apa lagi bel ini ada gurame sop wow liat guys jangan serah aku mau cobain kuahnya dulu guys bismillahirrahmanirrahim hmmmm jujur ini untuk kuahnya untuk sopnya itu kayak semacam kayak asem-asem gitu dan aku tuh suka banget ada aroma-aroma daun kemanginya gitu guys ada serehnya yang membuat asem itu adalah potongan tomat yang besar-besar dan aku mau cobain dulu ini alangkah baiknya kita cobain dulu si gurame nya ya secara perlahan nih guys bismillahirrahmanirrahim daging gurame yang lembut bersatu padu dengan segernya kuah sopnya guys guramenya putih bersih dan kuah sopnya meresap dengan sesama ke dalam dagingnya j u ju j u ju r ju j u j u j u j u r ju j u r ya ini guramenya yang muna yang muna yang muna ya kan bel gak bau tanah sama sekali kucurin sop gurame ke atas nasi kayak begini langsung dimakan pake ikannya kucurin sopnya yang kalo pake pake ini nih kali ya bawahnya enak guys sama ada pete-petenya nih guys dia lebih endul hmmm hmmm gabusnya guys let's go let's go yuk bismillahirrahmanirrahim guys jujur ya eh ini endul surendol kendol kendol lunak ini sih bener-bener ya sop guramenya aku suka banget ikannya tuh gak bau amis dan lembut sekali dan guramenya fresh tuh liat ya hmmm you got my body in a cold sweat guys liat ini gurame itu bemeret putih banget berkilau wow seperti ini dan kuahnya pun aku suka banget guys ya seger ya seger banget dan hangat di tenggorokan ya nih hmmm guys jangan lupa ya follow instagram kita at bikinlaper trans tv oke untuk yang mau tau lokasi makanan kita tadi dimana aja oke see you si cap capnya aku suka banget walaupun dia agak kental kuahnya iya tapi pas dimulut tuh kayak lumer langsung cair gitu loh guys ini war ini mie nya super duper lembut bener iya